IHSG harus puas ditutup turun 0,7% sepanjang pekan lalu dibanding dengan pekan sebelumnya meskipun dana asing masuk cukup banyak ke dalam indeks kurang lebih sekitar 3,7 triliun namun dengan penurunan 1 hari yang mencapai 1,7% di perdagangan hari Jumat IHSG harus puas ditutup di level 5.874 atau turun 0,7% dibanding pekan sebelumnya itu kan tadi beberapa sentimen dari dalam negeri nah kalau dari luar negerinya sendiri seperti apa ya Pak? ya, salah satu faktor dari eksternal yang menyebabkan indeks sempat menguat di awal perdagangan pekan lalu adalah adanya pelemahan mata uang dolar dan juga aksi menunggu investor terhadap keputusan The Fed terkait dengan kenaikan suku bunga di Amerika dimana pada akhirnya The Fed memutuskan belum menaikan suku bunga pada periode ini namun sebagian besar investor percaya bahwa kenaikan suku bunga tetap akan dilakukan di bulan Desember mendatang hal tersebut kembali membuat penguatan mata uang dolar dan juga dimana midterm election yang dilakukan di US telah mendapatkan hasil dimana Partai Republikan masih memimpin Senat namun untuk haus dikuasai oleh Partai Demokrat Prediksi minggu ini Pak ada di rentang berapa ya untuk KPSG dan untuk KPSG sendiri ada di rentang ini? ya untuk melihat kondisi yang ada saat ini kita melihat potensi pergerakan ISG masih ada potensi untuk menguat terbatas namun levelnya pada level kisaran 5.820 sampai dengan 5.990 tekanan terhadap rupiah menjadi salah satu faktor yang patut kita perhatikan setelah rilis data neraca transaksi berjalan dimana kita melihat adanya potensi rupiah untuk kembali melemah namun masih bisa berada pada level di bawah 15.000 pada kisaran 14.600 sampai dengan 14.800 kalau untuk ISG sendiri Pak, kalau sampai tahun apakah bisa menembus ke angka 6.000? ya melihat hasil rilis laporan keuangan kuartal 3 yang cukup positif dibandingkan dengan konsensus kami juga masih percaya bahwa di kuartal 4 mendatang beberapa imitan masih bisa membukukan hasil yang positif sehingga masih terdapat potensi bagi ISG untuk dapat melanjutkan penguatannya dari level sekarang untuk bisa ditutup masih di atas level 6.000 nah faktor daripada valuasi juga menjadi salah satu konsiderasi investor dan juga adanya potensi window tracing di akhir tahun di tengah valuasi ISG yang cukup atraktif yaitu di bawah satu kali standar deviasi menyebabkan potensi dari asing untuk kembali masuk ke Indonesia masih cukup tinggi untuk rekomendasi saham bagi para investor di minggu ini, apa saja sih Pak? ya melihat kondisi eksternal dan juga kondisi domestik yang kembali akan mengalami beberapa guncangan menunggu data rilis yang akan dirilis sepanjang pekan kami menyarankan kepada investor untuk kembali mengkoleksi saham-saham yang memiliki pertumbuhan laba yang positif memiliki cash flow yang positif dan juga memiliki risiko balance sheet yang rendah antara lain seperti saham-saham Astra, Telkom, UNTR dan juga BBNI atau Bank BNI selamat menikmati